Intro Yang saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir telah melakukan rekrutmen tenaga guru jalur P3K mencapai 978 orang untuk tahun 2022 lalu bahkan di tahun 2023 ini kembali ditambah sebanyak 229 formasi Dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir pemerintah daerah Rohil telah mengangkat ratusan hingga ribuan tenaga guru P3K untuk tahun lalu sesuai yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Asril Arief bahwa disdikbud Rohil telah merekrutmen dan telah dilaksanakan yakni mengangkat tenaga guru P3K sebanyak 978 orang tepatnya pada tahun 2022 yang lalu Sementara untuk tahun 2023 ini pengangkatan tenaga guru P3K juga telah direformasikan sebanyak 299 orang Rekrutmen P3K guru kemarin sudah kita laksanakan pada tahun 2022 itu sebanyak 978 orang Nah ini tahun ini akan ditambah terus formasi yang ada sekitar 229 lagi Ya mudah-mudahan dengan ada P3K ini bisa menambah tenaga yang selama ini masih kurang untuk pendidikan ya dengan melalui P3K ini kita berharap bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Dengan pengangkatan tenaga guru P3K pemerintah daerah Rohil berharap tenaga guru bisa menambah mutu pendidikan Dari Rokan Hilir, Hairul Man dan Putra Ziko melaporkan